Intro Lantaran tak bisa menguasai kendaraan yang ditungganginya Carlos Samunangan menabrak motor yang dikendarai Asep Candra Himawan Ayah Nakevin Julio pada hari Sabtu malam kemarin Namun hingga kini pihak kepolisian masih mendalami kasus kecelakaan Yang menyebabkan tewasa pria berusia 50 tahun itu Dengan sejumlah luka di sebagian tubuhnya Menurut kasat nantas Polres Jakarta Timur yang ditemui di kantornya kemarin Pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan medis atas kesehatan Carlos Yang hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit Pasarebu Jakarta Timur Benarkah Carlos akan menghuni tahanan selama 6 tahun Jika terbukti melanggar pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas Medisi sekarang masih di rumah sakit Ini menurut Pak Sarbu Karena keterangan yang menangani medisi sana Itu masih akan dilakukan operasi Karena ada penggumpalan darah di kepala Dan sekarang masih kita lakukan pengamanan Untuk di sana anggota Supaya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi Antisipasi Namanya juga kondisi manusia Siapa yang bisa menjamin Segera ya Biar kita tidak berlarut-larut dalam menangani masalah Kasus kecelakaan ini Jadi yang kita kenakan itu pasalnya 310 ya Ancamannya lumayan lah 6 tahun Bukan Undang-Undang Lalu Lintas Terima kasih telah menonton